Intro Harga musut ozil kemahalan, Ranslugan FC alihkan bidikan. Dikutip dari Indosport.com Ranslugan FC mengalihkan bidikan lain setelah merasa kemahalan dengan harga musut ozil. Kini Ranslugan FC mengalihkan bidikan ke legenda sepak bola dunia lainnya. Ranslugan FC memang membuat kejutan besar setelah memastikan promosi ke Liga 1. Dimana tim milik Rafi Ahmad ini ingin mendatangkan musut ozil. Ozil merupakan target utama yang mau digait Ranslugan FC untuk Liga 1 musim depan. The Priestess Pionic sedang melakukan pembicaraan dengan Venerbahs untuk merekrut pemain berusia 33 tahun tersebut. Namun harga mantan pemain Real Madrid ini masih sangat mahal untuk Rans FC. Dimana Rans harus merogoh kocek sekitar 60 miliar lebih. Semua masih tahap pembicaraan karena nilai kontrak dia masih sangat besar. Karena bisa dibilang dia pemain papan atas. Jadi semuanya masih tahap pembicaraan. Kata CEO Ranslugan FC dari Yusinatirya saat dihubungi pewarta. Harga ozil yang terbilang mahal pun membuat Rans mencoba mencari alternatif lainnya. Ternyata memang tak hanya ozil semata yang masuk dalam daftar buruan Rans FC. Sudah ada beberapa pemain bintang lain yang kami masukkan dalam list lain ozil. Yang pasti kami cari pemain yang bukan label bintang saja tapi juga kualitas permainannya masih bagus. Darius menambahkan. Kendati demikian, Darius enggan menyebutkan pemain bintang yang dipidik. Ia mengatakan bakal lebih dulu menunggu pelatih Ranslugan FC untuk musim depan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Jangan lupa like, dan subscribe.